Oke, kami sudah tiba di helikopter, ada di sini, kami akan naik sebentar dan akan kebawah. Saya punya adik, Matius namanya, dia lahir di Papua, di Wamena, pergi sekolah di Amerika, kembali lagi ke Papua, melayani di Wamena. Tidur di Wamena, Bupati, tidur di Karubaga, kami semua sekarang ada di Bukit Doa di sini, di Bugu. Kami mau belajar firman Tuhan, kami mohon Engkau beri nasihat kepada kami, untuk kami lakukan. Bukit Doa ini sudah dibuka tadi, dan semua anak-anak Tuhan akan masuk di tempat ini setiap hari. Mereka akan datang berdoa dan berkuasa di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau berbicara kepada kami, kami mau mendengarkan apa yang Engkau mau bicara. Supaya kami lakukan apa yang Engkau mau, kami lakukan untuk ke depan, termasuk umat Tuhan. Di depan ini anak-anak muda, mereka akan dibaktis. Mereka sudah membuat keputusan, mau ikut Yesus. Mereka mau mati bersama Yesus, bangkit bersama Yesus. Dalam pesta pembaktisan sebentar. Sebelumnya kami akan doakan mereka. Berkati acara. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Saya berdoa, berbicara kepada saya. Untuk menolong umat menitolikara dan keselamatan bangsa-bangsa di dunia. Terima kasih. Yesus kendaraan. Amin. Alkitab mengajarkan bahwa pentingnya doa. Yesus berdoa 40 hari 40 malam di bukit, di sana, di tempat belantara. Musa berdoa 40 hari 40 malam di bukit, di sana. Dan beberapa orang sudah bangun. Supaya kami bisa bicara dengan Allah, Allah dengarkan. Setelah itu Allah menolong, Allah memberkat. Harus berdoa. Matius 7 ayat 7 bilang, minta lah maka akan diberikan. Ketok pintu dibuka ga? Melalui apa? Doa. Saya ingin ya kok. Allah dengarkan bahwa pura-bara itu di rumah. Kita akan berdoa. 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 Allah dengarkan bahwa itu. Kita akan berdoa. influencers ini adalah makasihah. Kita akan berdoa. Kita akan berdoa. Kita akan berdoa. Kita akan berdoa. Kita akan berdoa akan bapa kleat. Terima kasih kerana menuju BlackOUGH itu bahwa yang diheimysics. Hibihi berdoaa. Kita akan berdoa sampai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi mereka ini bangun bukti doa ini, mereka biasanya bangun begini ada biaya, tapi mereka putuskan, mereka mau dapat pahala dari surga. Kami bangun untuk Tuhan, kami tidak usah dibayar. Kami mau anak-anak kami diserahkan kepada Tuhan. Silahkan, Kak Duyur. Silahkan, Kak Duyur. Silahkan, Kak Duyur. Silahkan, Kak Duyur sekarang. Silahkan, Kak Duyur yang niya. Jadi orang-orang tua dulu pernah meletakkan batu pertamanya di atas dan bangun bukit doa duluan, dulu di situ. Mereka bangun tanpa bayar apa-apa, tanpa minta apa-apa. Mereka bangun dengan sukarela. Jadi dia katakan kalau begitu kita juga bangun ini dengan sukarela. Mereka katakan setuju. Hasil dari setuju itu bukit doa ini seperti ini. Nah itu Bapak sampaikan. Dulu bukit doa yang di atas, kayu-kayu ini dibelah dari pakai tampak kecil, pakai tenaga. Nah sekarang anak-anak kami, adik-adik kami dan dia, mereka belah pakai sensor. Dulu orang tua bikin begitu, kami juga sekarang juga persembahkan untuk Tuhan. Jadi kami tidak mau dibayar. Dulu orang tua. Dulu orang tua. Karena mereka berjauh dengan aku, mereka mengagihkan hati. Saya hating, mereka tidak mengagihkan hati untuk melalui orang tua. Saya takh sehingga dia tidak melalui orang tua, tapi itu aku takh mehpun. Aku tepunyai dengan tuang yang dupui itu. Dia melalui orang tua yang dikang hati ini, karena kamu tidak menggila. Jadi, kamu dengan tuangnya itu berjaya tidak melalui orang tua. selamat menikmati 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 selamat menikmati